Halo semuanya, balik lagi bersama gue Lenoke, sekarang gue main game judulnya Capture Class ya Ya sambil menunggu Code Gears yang gak rilis-rilis sampe sekarang, masih maintenance terus ya Jadi kita mainin game ini dulu ya Gamenya cukup simple untuk genre-nya ini side-scrolling action RPG Dan juga untuk size-nya ini tuh cukup kecil ya, sekitar 390 MB Kebetulan gue udah cukup jarang upload yang genre-nya seperti ini, game seperti ini Jadi ya sekarang gue coba aja dan juga ini game sudah ada di Play Store Indonesia Tapi sayangnya masih tahap early access ya Dan ya untuk tutorial dan juga prologue-nya gue skip Ini game cukup simple, ntar liat aja si battle-nya ya Halo utama seperti ini dan juga ada dibilangnya kayak kekuatannya lah yang bisa dibilang Itu kayak dewa-nya lah ya, dewa yang ngasih kekuatannya Dan emang desain karakternya cukup well Dan mungkin sekarang kita langsung aja ke Adventure Dan disini ada kayak map-nya, ini dungeon, ini dungeon base ya Dan sekarang karakternya kita pake yang cewek terlebih dahulu Gue lupa lagi untuk ganti karakternya yang mana ini Dan ya untuk gameplaynya seperti ini ya Untuk grafisnya 2,5 dimensi dan ya cukup mulus juga Dan juga untuk misalnya karakternya bisa dibilang anime style Ya anime style lah ya Dan juga karena ini game dia ada di pinggir Terus juga grafisnya seperti ini Jadi ya game ini untuk eye-catching skill-nya tuh cukup bagus ya Kayak eye-catching-annya ya Tapi sayangnya pas kalian lihat tadi ini game aneh ya Ini kan game SNRPG Side-scrolling Dan juga gue belum menemukan auto disini Tapi kenapa juga gak ada dodge-nya Dan ya kalian bisa lihat disini gak ada tombol dodge-nya ya Dan juga disitu ada skill yang di bagian atas Itu skill dari pet-nya Untuk contoh skill pet-nya seperti ini Yap itu ngeluarin meteor dan kalau misalnya kita ngelawan boss Si bossnya bakal langsung kejengkang ke belakang gitu ya Oke ini skill ulti Dan sepertinya gak ada level karakter ya Oke itu keren Tapi disini ada guard, blueprint Disini ada tier-tiernya Ini blueprint tier 2 ya Blueprint tier 1 udah gue beresin Yang dimana kita tinggal nge-unlock si ini-ininya Sampai penuh Dan gue tinggal aktifin yang 3 di area bawah kiri ini Terus gue aktifin yang leaching-nya Setelah itu bakal naik ke blueprint tier 3 ya Ini hanya nambahin status doang Dan guard-nya kayaknya ya dia ya Kenapa di alaman awalnya dia coba Bukan si karakter yang kita mainin ya Terus juga disini ada gear-nya Ini dimana untuk gear-nya? Disini hanya nambahin status doang kalau gak salah ya Karena kalau untuk di-quare atau dipakai di battle pun Ini gak kelihatan ya Terus juga ada hero-nya ya Untuk hero-nya disini banyak Dan gue baru dapet yang crow udah juga anika Yang crow ini ya pemeran utamanya Ada bintangnya sampai bintang 6 Terus juga disini ada preview skill-nya Dan kalau untuk skill-nya dia emang hanya punya 3 doang ya Dan by the way Disini itu ada dodge ya ya Kelihatan gak? Itu ada tombol tambahan sebelah kiri ya Dan juga kayaknya emang ada auto-nya di tengah deh Mungkin kita coba praktis aja Ah ada ternyata Betul ini reset apa sih ini? Bukan ding Oh bukan tombol auto dong Ini emang gak ada auto-nya kayaknya ya Untuk dodge-nya Kok gak bisa ya? Oke by the way kita attack dan kita dodge Dodge Dodge-nya bukan dodge biasa sih ini Wah Kayak tui Kayak gitu ada bunyinya ya Dan itu cooldown-nya Kok lama sekali? Kayak jurus ninja berubah jadi kayu gitu ya Nge-dodge-nya ya Kita bisa praktis semua karakternya ya Yang selanjutnya ini Kita coba Semuanya Walaupun belum dapet ya Oke Kita coba skill-t Oh wow Oke seperti itu Itu karakter A Terus juga ini karakter A Ini Hathor Yang ada di halaman awal Oke by the way ini juga Crow Cuma Crow-nya Crow yang ada tutorial Kalau misalnya kalian Ngelakuin tutorial Ini Crow-nya ya Dan dia rating-nya B Kita coba aja Untuk skill ultinya itu beda itu ya Ya dia ada armor-nya Dan dia emang kehilangan kekuatannya ya Jadi Cuma pake kaos doang kalo sekarang Kita coba skill ulti Ini beda gunanya juga ya Dan itu keren Ini bisa didepetin dari beli kalo gak salah ya Oke Coba Oke dia tipe Ya tipe tangan kosong Dan juga tipe Pake kaki ya Kita coba skill ulti Bagi kenapa yang cewek rambut putih Yang anika itu Yang armor putih Itu ada kayak Animasi dua dimensinya ya Pas nge-skill ya Sekarang kita coba Hathor Kayaknya OP Dan Gue gak tau apa itu Tapi serangan dia Oke Bisa jarang jauh ya Coba skill ulti Oh Oke Dan ini bisa kita upgrade ya Ini ada tombol upgrade Sebelah kanan bawah Not enough experience Yang gak cukup experience-nya Tapi itu upgrade-nya sekaligus Jadi bukan per karakter ya Terus juga disini ada mecha Ini belum kebuka 3.10 kebukanya Gue juga penasaran Semoga di gameplay ini ya Kita lihat ya mecha itu apaan Dan cat spirit Ini yang cukup menarik sih ya Jadi dia ya Kan ada skill-nya tuh Dan skill-nya dia banyak Ada banyak banget Ada yang ngeluarin kayak meteor Ada yang ngeluarin kayak Ya entahlah apa ini Ada yang ngebuff juga Ada yang ngebind si musuhnya Dan lain-lain Dan juga ada combine spell Ini combine spell kayaknya Kalau misalnya si spell yang di bawah dua ini tuh Udah level 5 ya Tapi kalau untuk nge-learnnya Harus ada sky fragment-nya Gue gak tau itu apaan Oke Kita lawan boss Ya dia bossnya 10 bar dong Si darahnya buset Meteor Skill ultinya Nambah energy Kalau misalnya kita nge-skill biasa Kenapa dia ada animasi kayak gitu ya Coba Oh ada invisible-nya Oh dan gampang Badu Oke gampang ya Kita ke arena Dan fire battle Fire battle? Kalau fire berarti Oh gue dapet Kapan gue dapet dia? Matching ya Wow Oh baju putih dong Ada dotsnya kok ini Masih tutorial Oke masih tutorial Tapi kenapa tadi matching? Kulai meteor Kulai meteor Kenapa gak bisa? Kenapa ini masih tutorial By the way Oke Si kucingnya juga beda warna itu ya Duel over Serang lawan yang keduanya Oh my god Ya bisa main dots disini Oke Satu lagi Enggak deh Duel over deh Eh enggak Tetap Tepat lawan Tetap lawan satu lagi ya Let's rook Nice Di combo ya Ini bisa skill ulti Kalau disini ya Duel Oke Warnanya seperti ini ya Ada fire battle Ada ladder Tapi kita coba Sekali lagi Ini mecha belum Belum ada Ada deng Ini mecha apaan coba Kita coba aja ya Kita matching Semoga ini pertarungan bener Alright Kayaknya Lawan yang asli sih Let's rook Oh iya ini lawan Lawan player asli ini mah Langsung Kombo Oh mantap Itu kombo Aduh Si point dodge nya Kenapa gak ada ya Gimana cara Naikin dodge nya itu Oh my god Oh Keluar mecha gimana Gak bisa Oke Oke Dikit lagi Oke Bagus Ini kalau sekali di combo Aduh kenapa lagi nih Ini kalau sekali di combo itu Ya bisa Musuhnya bisa terbang Terbangan gitu ya Let's rook Let's rook Ini make up-an sih Asli itu make up-an Buset Nembak 2 kali itu Masa gue langsung hindar Kalau misalnya dia Tiduran gitu ya Ini yang kocek Ini selesai Imba ya Oke Let's rook Doom Enaknya itu Kombo nya Keren ya Oke Tuh Terbang-terbangan Oke Menang Ya Seperti itu ya Tapi ya Jadi inilah Capture Class ya Game Sidescrolling Action RPG Yang simple Dengan Size nya Yang cukup kecil Hanya 390 Mega ya Yang simple nya Untuk dodge nya Disini Kayaknya Di Fitur tertentu Mungkin Kayak arena Itu juga Bukan dodge Kayak scroll Atau nge-dose Atau nge-dash Kayak gitu ya Kayak ninja Kita menghilang Gitu ya Dan itu Sikuldown nya lama Tapi Untuk battle nya Dengan size Seperti ini Ya lumayan Oke Dan untuk auto nya Sampai sekarang Gue belum ada auto nya Level 16 Tapi ya Kalau suka video Silahkan like Kalau suka channel nya Silahkan subscribe Kalau ada saran dan kritik Soalnya komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye